Terima kasih Kalau yang mau tau aja ya Kalau nggak mau tau sih Skip-skip aja Jadi Saya nemu Mentega Jadi disini menteganya tuh kayak gini Ini omega 3 Tartin et cuisson Jadi ini bisa buat Olesan Atau Eh ini margarin Bukan mentega Oh on banget sih Jadi bisa buat olesan Sama bisa buat masak Rencananya mau bikin Putri Salju Pakai Kacang Almon Uff pasti enak banget tuh Tapi nggak tau deh Sekarang saya mau nyiapin Buat makan siang Kalau biasanya kita makan siang itu Suka gimana Kalau misalnya makan siangnya berat Makan malamnya ringan Jadi kayak salat-salat gitu Nah nanti malam itu Kita makan rendang Tapi rendangnya rendang gagal Tadinya mau dimasukin Ke youtube ya Ternyata Gosong Ya sudahlah ya Nasib Oh hari ini mau bikin Salat kus-kus Salat kus-kus Salat tabule gitu deh Jadi mix antara Marokan Sama Libanon Suami saya suka banget Saya tadinya nggak suka Akhirnya jadi suka Sekali Ayo kita lihat Bagaimana saya Masaknya Jadi ini ya Ini satu cup Eh combrol Satu cup gini Dimasukin Kasih Garam sedikit Terus Minyak Olive oil Ya ini Kasih Sekitar Satu sendok makan Satu Satu sendok tel Ya Bagaimana Gini Serah Lalu Kasih Setengah Air Perasan Jeruk Lemon Kalau nggak Eh Ini Dibilik 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 Biar Diberes Maktub Maksudnya Biar Air jusnya Keluar Banyak Dan ngeres Pikirannya Abaikan Kompor saya Yang Kotor Mau dipersihkan Ini masih pagi ya Ya Sekitar Segitu Eh Mungkin Kuskusnya Ditambahin Ya Jadi Biar Bisa Buat Besok Kayak gini Kalau ini Kuskusnya Tambahin Setengah Gula 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 Bisa Tambahin Minyaknya Sudah Cukup Semakin Air Panas Bisa 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 Satu 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 Bagi Satu Tutup Baiklah Selama menunggu ini Mateng ya Begitulah kira-kira Kita motong-motong dulu Kita siapin bahan-bahan yang lain Tapi saya mau cuci bering dulu Baiklah, ditunggu Jadi udah selesai potong-potong ya Ini Kayak pelangi ya Jadi ini ada Bawang merah Bukan Bawang bombay merah Ini ada paprika merah dan kuning Terus tomat Ini ada daun mint Ini ada rezang Kismis Kismis Saya lagi Bukan motongin Koreang Nyabutin Eh nyabutin Apa sih namanya tuh Ya nyabutin ya Pokoknya nyabutin daun ya Dari Dari tangkainya itu Jadi kita Assembly Assembly Whatever ya Ini karena banyak hasilnya Dipindah ke yang besar Wah Aduh banyak Masukin Masukin Campur semua Oh Bawang bombaynya setengah Ininya Satu setengah Tomatnya Daun mintnya Terserah seberapa Kiss Miss Terserah seberapa Tergantung ya Saya gak pernah punya takaran Oke Daun ketumbarnya Potongnya nasa Oliwoyl sekitar 3 sendok makan terus tetap ya garam karena sedikit terus lada hitam ini lada hitam ini diaduk-aduk manja selamat menikmati tambahin setengah lagi beres-beres selesai ya selamat menikmati salad pelangi cantik banget ya gak ada birunya sih magic kuhi biniu tapi gak ada birunya ya sudah selamat makan kalau kita biasanya makan pakai roti baget pakai roti gini makannya gitu gak tahu nih nanti mau jadi buat putri salju apa enggak kita lihat saja nanti sampai berjumpa kita kembali sama si desa katanya kurang sama si desa katanya kurang bersinar semerlang tambahin tambahin minyak ditambahin ini dan looking good enough balik lagi setelah tadi bikin tabule ya akhirnya saya mempunyai kemauan buat bikin kue putri salju ya kan mendekati lebaran yang paling saya rindukan itu nastar sama putri salju tapi nastar belum bisa bikin dan belum pernah sebenarnya putri salju juga belum pernah bikin sih ini baru pertama kali bikin coba kita lihat itu berhasil atau tidak ya berikut bahan-bahannya ini ada kacang almond udah di blender ini ada margarin sama ini apa nih mentega ini gula pasir terus ini udah kelihatan warnanya beda ini maizena ini tepung terigu biasa protein rendah terus ini kuning telur ya ek yoke yang udah dikocok terus kalau putih telurnya disisain ada yang mau buat indomie sok indomie mau yang bikin bakso sok bikin bakso ya serah masing-masing jadi ini mentega eh kelihatan gak mentega terus margarin sama gula pasirnya di blender ini agak ini ya menteganya masih dingin tapi gak apa-apa bagus Enak telur ya, egg yolk Sama vanili Kita aja Masukkan tepung terigu dan diayak Ayak-ayak Tung terigu dan maizena diayak-ayak Kayak gini, masukkan Almonnya Biar enggak bergrubul Tung terigu dan diayak Tung terigu 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 comment dari video youtube sebelumnya gitu dan jadi ini ya ini udah di dipipihin pake rolling pake ginian nih pake namanya pokoknya pake buat yang begini gini, ya tuh ini saya gak ini ada kayak almond-almondnya sekarang tinggal dicetak pake ini karena kemarin lihat ada yang pake ini coba begini ya karena saya gak punya cetakan jadi pake yang seadanya coba, karena ini kegedean coba pake ini jadi cin putri salju bulan sabit ya kan lihat nah, sini juga ya tep-tep-tep ya kan 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 Kuehnya Baru Satu lagi Dapetnya segini Ini dipanggang nanti 160 derajat Selama Berapa ya Selama 15 menit dulu Terus di cek Oke Kue Saya berhasil Ya ampun Enak banget Ini belum pakai Gula halus ya Ini aja udah enak banget Enak Tapi ini yang kriuk-kriuk ya Bukan yang Kayak Lumer di mulut Mungkin Kalau yang lumer di mulut itu Yang kayak Yang kayak gini talang itu udah Itu Harus pakai susu bubuk Kalau punya susu bubuk mungkin Itu bagus tuh buat yang ini ya Buat putri salju Tapi segini saja ya Menurut saya sudah enak banget Dengin ya Dengin ya Hasilnya segini Sama ada itu Satu lagi Dan aku Saya Gue Gak punya toples Jadi pakai tupperware Kaca aja Beli di igu ya Menurut saya agak-agak gimana gitu ya Jadi Diliatin Jangan Terus ditinggal Karena ada yang gosong Tapi yang gosong masih tetep enak sih Baiklah Kita mulai Ke Oles-olesin Bukan oles sih Apa sih Dituin sama Gula pasirnya Eh gula pasir Dituin sama gula halusnya deh ya Bawahnya ini harus Dikasih gula pasir sedikit Tidak usah banyak-banyak sih Ya Terus Ini kasih Sikit nih Harus nunggu dingin Kalau panas Nanti Menggurah dulu dia kan Melele Cid Nah Terus Dan mantap nggak tuh ya kan santik-santik ini nggak pakai cetakan Cine cuma pakai gelas ya gelasnya cetakan gitu coba kita satu ya ya Terima kasih sudah yang udah nonton Jangan lupa subscribe, like, dan komen Kalau ada saran Tolong ya Saran dan kritik Tapi jangan dibully Neng ya ya ampun Sudah gak seberapa ini Dibully lagi ya kan Ya udah gitu aja See you, sampai jumpa Stay healthy, stay happy